hai semuanya assalamualaikum kembali lagi di channel island kitchen dan seperti biasa ya aku akan selalu hadir untuk memberikan resep-resep masakan yang insyaallah bisa bermanfaat untuk semuanya nah dan kali ini yang akan aku bagikan itu adalah resep udang keju gacauan nah kan lagi viral tuh ya pada berburu menu terbaru dari mie gacauan yaitu udang keju gacauan ya Nah jadi kalau yang malas untuk ngantri lebih baik buat sendiri dan dijamin rasanya enak banget ya dan dijamin ini akan kerasa banget daging udangnya itu akan lebih terasa ya mams ya dan ini pasti akan disukai oleh anak-anak oke mams gak usah lama-lama yuk langsung lihat bahan dan cara untuk membuatnya oke mams ini ya bahan-bahannya jadi bahannya itu ada udang jadi udangnya ini pilih yang segar ya mams ya biar nanti rasanya juga enak nah udang ini nanti akan aku cincang nah selain udang bahan selanjutnya ada daging ayam ya ini daging ayamnya ada kulitnya juga ya jadi ini lebih banyak menggunakan udang karena dari namanya saja sudah jelas ya udang keju gacauan jadi kalau sebenarnya mau memakai udang semua juga tidak apa-apa ya mams ya tapi ini aku mix tapi tetap lebih banyak udangnya ya Nah selanjutnya udang ini akan aku cincang terlebih dahulu terus ayamnya ini akan aku haluskan ya ini udangnya akan aku letakkan di talenan terlebih dahulu nih lalu akan aku cincang ya oke selanjutnya aku akan haluskan haluskan ayamnya ya ini aku akan menggunakan blender saja seandainya mau dicoper juga bisa ya mams ya oke selanjutnya udang dan ayamnya akan aku campur lalu aku akan beri bawang putih yang sudah aku haluskan diaduk dulu biar daging ayam dan daging udangnya nyampur ya ngeblend beri putih telur aku akan beri bumbu bumbu yang lain ya aku akan beri minyak wijen saus tiram lalu lada bubuk aduk lagi lalu aku akan beri garam dan kaldu jamur lalu beri tepung tapioca nah nah bila tapioca sudah aku masukkan aku akan aduk pakai tangan biar dia mudah menyatunya ya sudah cuci tangan ya ini bisa untuk dijadikan lauk bekal anak sekolah mams jadi biar bervariasi jadi anak-anak kita nggak bosen dengan menu-menu yang itu itu aja ya jadi kalau aku membawakan anakku bekal ke sekolah itu berganti-ganti bervariasi jadi anakku tuh seneng bener bahkan kadang anakku cerita temennya ada yang minta terus kata temennya enak enak loh enak gitu kan kita jadi seneng ya mams ya masakan kita diapresiasi gitu yang mengapresiasi itu anak-anak yang masih kecil lagi ya oke sekarang aku akan mulai membentuk dan memberi isian keju aku sudah siapkan keju mozzarella dan ini akan aku potong-potong oke selanjutnya sekarang akan aku bentuk bulat-bulat ya nah ini tangannya aku basahin ya nah ini aku juga sudah cuci kedua tanganku jadi ini akan aku buat seperti ini jadi ini tangannya harus dibasahin ya mams ya jadi biar dia tidak seberapa lengket nah terus letakkan keju di tengahnya ya bungkus lagi dengan adonan setelah bungkus dengan adonan buat bulat panjang seperti ini lonjong ya nah seperti ini setelah dibuat lonjong seperti ini lalu gulingkan di atas tepung roti ya nih seperti ini ya nah susun dulu dipiring lalu selesaikan semua adonan terlebih dahulu oke ini akan aku goreng terlebih dahulu ya ini belum selesai ya nanti akan aku selesaikan lagi ini sambil aku menggoreng ya oke ini aku sudah panaskan minyak ya jadi menggorengnya menggunakan minyak yang banyak ya mams ya ini menggorengnya gunakan api sedang jangan api besar ya agar dia matang sampai bagian dalamnya bila bawahnya sudah kecoklatan dibalik ya bila sudah kecoklatan makas ya aromanya mams wadis sekali aromi ya aroma dari udang dan ayamnya sudah tercium sekali oke selesai ya sekarang saatnya aku akan sajikan nah ini ya mams ya tuh udah jadi tuh kejunya sudah ada yang keluar melele tuh nah ini akan aku icip-icip ya ini akan aku potong lihat tuh kejunya tuh wah bismillahirrohmanirrohim guri sekali ya jadi tekstur udangnya tuh yang hanya dicincang masih terasa kres-kres gitu ya mams ya ini aku jamin pasti anak-anak suka banget ya dan nanti pasti kalau udah dibuatin sekali pasti minta dibuatin lagi deh oke tuh ya tuh kejunya tuh melumer meleleh oke deh selesai ya aku bagikan udang resep udang keju gacauannya langsung dipraktekin ya mams ya daripada beli lebih baik buat sendiri jadi rasanya lebih enak ya oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol abone ol